Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Zara Zia tergena tempias syuib bertunang dengan Wati Hanifia. Berita pertunangan pelawak syuib dengan wanita pilihannya iaitu Wati Hanifia turut memberi tempias kepada pelakon Zara Zia. Zara menegaskan tidak pernah timbul sebarang hubungan cinta dengan mereka sebaliknya sekedar gimmick sempena produk minuman yang pernah diusahakan mereka. Ada orang tertanya kenapa bukan Zara dengan syuib, kenapa, kenapa, dan kenapa. Kita nak buat apa, saya dengan syuib bukan pernah ada apa-apapun. Sampaikan orang nak menjodohkan hendak mengaturkan halatujuh hidup saya, dan siapa. Orang kata gosip saya dan syuib sebelum ini seperti yang orang tahu sekadar konten bisnis. Tak pernah ada hubungan apa-apa, pasangan hidup kita ini bukan orang lain yang tentukan. Kita sendiri yang tentukan, saya tidak beritahu siapapun, tiada siapa yang tahu. Jangan terlalu syok, sangat hendak mengaturkan hidup kita, kata Zara Zia kepada gempa. Pemilik nama Zainuru Razia Muhammad Zainuddin ini berharap agar netizen sentiasa berfikiran yang sangat positif dan berhenti menjodohkan dia dengan syuib yang mempunyai kehidupan sendiri. Terdahulu penyampai radio Surya FM, syuib selamat bertunang dengan wati, dan maljus tertutup diadakan di rumah usahawan itu pada 6 Mei lalu. Syuib dan wati dijangka melangsungkan pernikahan pada 23 Jun depan. Syuib berkawin dengan penyanyi oleh Raham Siti Sarah Raisuddin pada 2011, dan hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan empat orang cahaya mata, yaitu Uwais Al-Khani, Tizahira Talita, Arik Matin, dan juga Ayas Afan. Raham Siti Sarah meninggal dunia pada 9 Ogos 2021 akibat jangkitan COVID-19. Itu sedian 4 hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!